Intro Berlangsung di lapangan perumahan PTN Rejo Mulyo, pemerintah kota kediri melalui dinas kesehatan bekerjasama dengan RSUD Gambiran mengadakan pemerisaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, pasalnya masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya dan gratis. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah kota kediri melalui dinas kesehatan bekerjasama dengan RSUD Gambiran mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Agenda ini diadakan pada Kamis 30 Maret 2023 di lapangan perumahan PTN Rejo Mulyo. Dengan dipilihnya lokasi di Kelurahan Rejo Mulyo, kota kediri, karena beberapa kali hujan deras mengguyur kota kediri, sehingga mengakibatkan banjir di beberapa kelurahan di kota kediri, salah satunya Kelurahan Rejo Mulyo. Maka dari itu, sebagai bentuk respon terhadap lingkungan wali kota kediri langsung memerintahkan seluruh satuan kerja terkait untuk turun ke lapangan. Di pagi hari, tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Gambiran, kota kediri, sudah nampak mempersiapkan untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Tak ketinggalan para warga yang satu persatu datang dengan maksud ingin mengecekkan kondisi kesehatannya, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. Musik Yang seperti Leptoskirosis atau penyakit kencing tikus gitu ya, kemudian gatal-gatal ataupun penyakit yang lainnya. Karena kita tahu penanganan banjir itu ya salah satunya adalah pasca banjir. Dan kami di Kesehatan hadir di pasca banjir ini. Benar-benar warga bisa berehaplasinya. Terima kasih. Tentunya ini merupakan sinergitas bersama dari pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RSUD Gambira. Tentunya ini merupakan sinergitas bersama dari pemerintah Kediri melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RSUD Gambira. Baik seperti terserang penyakit, infeksi, luka-luka maupun beberapa dampak lainnya. Tentunya ini kita akan melaksanakan kegiatan tersebut bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan teman-teman prongkes seluruh puskes Mas Kota Kediri dari Kelurahan TNI Polri. Tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu adalah untuk mengantisipasi dampak pasca banjir. Kita tahu semua bahwa Kelurahan Rejemulya kemarin sempat ada terkena dampak banjir yang cukup menimbulkan dampak karena arusnya cukup besar. Nah, untuk kami dari kesehatan dampak pasca banjir ini adalah mewaspadai apakah ada penyakit-penyakit atau dampak yang lain yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Baik itu dampak terkena penyakit, infeksi, ataupun luka-luka. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan pengobatan gratis dan melaksanakan penyuluhan serta men-screening apakah warga di PTN Rejemulya yang terdampak ini ada yang terkena dampak pasca banjir tersebut. Harapan kami, Bapak Ibu, pada pelaksanaan pagi ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar, kemudian mawarga yang terdampak banjir, tidak ada penyakit-penyakit yang serius, sehingga bisa diberikan tindakan cukup dari puskesmas.